Al-Fatihah Al-Fatihah Yang pasti dikabulkan itu Belum dipakai Kata baginda Nabi Setiap Nabi Setiap Nabi memiliki Satu permintaan Yang gak akan ditolak Nah para Nabi Itu sudah memakai doa ini Contohnya Nabi Nuh alaihissalam Ya Allah binasakan semua umatku Kecuali orang-orang yang Beriman Kalau mereka tersisa Ya Allah nanti hanya menyesatkan Hamba-hamba yang lain Dan tidak melahirkan Kecuali orang fajir dan kafir Ini doa Doa pamungkas Kabulkan lagi Tanah nyembur air Langit nurun Air Penggelam Gitu Juga Nabi Nabi yang lain Rasulullah Enggak belum Doa yang pamungkas ini Akan aku siapkan sebagai Sampahan Pertolongan bagi Umatku Gitu Jadi Ada doa-doa Nabi yang belum dikaburkan Gak dikaburkan Allah dulu Ya haknya Allah subhanahu Wa ta'ala Ya kita Kenapa gak dikaburkan Ya gak tahu Ya semoga nanti masuk surga Kita semuanya ya setelah panjang mursa Nanti kalau ketemu Allah Antum menanya sendiri Atau nanya ke Nabi Kenapa gak dikaburkan Ya mungkin kalau Kalau hikmahnya gitu ya Kenapa gak dikaburkan Mungkin hikmahnya Karena memang Manusia itu Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada kecenderungan untuk Saling berselisih Sebutan dalam Al-Quran Walau sya'arabbu kala ja'alannasa ummatau wahidah Jadi dalam Al-Quran disebutkan Seandainya Allah mau Allah bisa kok menjadikan manusia itu Satu pemikiran Satu jenis Satu hata Satu rasa Satu hati Apa ya Satu hati itu Seluganya apa itu Hundanya Seluganya hunda Satu hati Satu rasa Satu keinginan Kayak malaikat aja gitu Satu rasa Satu hati Malaikat gitu Tapi Allah emang tidak menghendaki itu Jadi umat muslim itu Memang Sudah Allah subhanahu wa ta'ala Ketahui Bahwasannya umat muslim itu Nanti bakal berdikai Masalah politik Bakal berantem Antara bahkan para sahabat Enggak akur secara politik Mu'awiyah Enggak akur kahali Yang salah ya mu'awiyah lah Jelas mu'awiyah yang salah Meskipun salah tetap sahabat kan gitu Hal itu Sudah diketahui Allah Meskipun belum Terjadi Nah Rasulullah doa Biar umatnya akur Damai Enggak berselesih Nah ini Berbeda dengan Yang sudah diketahui Allah tadi Gitu Jadi berbeda dengan takdirnya gitu loh maksudnya Enggak dikabulkan oleh Allah Ya terserah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau ada pemilihan ketua DKM Padahal sama-sama dari Ormas Sama Partainya juga Sama Pemikiran Sama Kok rebutan Kok masih gak rukun Ya itulah manusia Ya numra aja Jangankan kita yang Sholatnya juga masih bilang bentong Khusuk juga kadang-kadang Sahabat yang dididik Nabi itu Dalam masalah politik Ribut dia apa enggak Ribut tadi Iya Sebisa mungkin Ya bagaimana Maka Rasulullah sering Banyak hadis yang menghancurkan Jangan rebutan kekuasaan Udah taat saja Kan gitu Harusnya seperti Mu'awiyah Taat saja Wish gitu kepada Sayyidin Ali Kan gitu sebenarnya Karena khalifanya Sayyidin Ali Harusnya Taat Waih Gak usah bangkang Gak usah ini Gak usah itu Biar tidak Mengunculkan konflik Tapi memang manusia itu Diberikan Wawenang milih Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini baik Ini buruk Gitu Jadi ya Ya dimaklumi aja ya Jangankan kok Pemilihan DKM Satu partai saja Gih Kalau udah urusan politik ya Satu partai saja Ini diusung oleh partai yang sama Ini kejadian Kejadian di depan mata kepala saya sendiri Pelakunya pada ngandu ke saya sendiri Sono ngaduin temennya Yang si A ngaduin si B Si B ngaduin si A Si A ngaduin si B Si C Semua Satu partai Sama-sama rajin Sholat jamaah Sama-sama rajin Ngaji Sama-sama bagus Bacaan Al-Qur'annya Menurut saya Sama-sama orang baik Pemilihan Ada yang nomor satu Anggota Dewan Ada nomor dua Ada nomor tiga Ada nomor lapan Gitu Yang jadi hanya satu Dari delapan calon Gak akurah Yang biasanya ngaji bareng Bubrah pengajiannya Gak jadi Iya Pak Canti biasanya berlapan Ngaji bareng Setelah pilek Bubrah pengajiannya Bahkan ustadnya pun gak bisa Damaikan Udah Bubrah Bayangin Kalau sudah Urusan ini Kursi Kalau kursi ini mah Semuanya pada Lari Ada kakak Mau kan gitu ya Tapi kalau kursi yang Ono Kebutan hari Karena ada Jaminan Apa Pensionnya Pesangonnya Gitu ya Ada jaminan Hari tuanya Mungkin Ada gajinya Ada ini Ya kan gitu Bukan kursi ini Kursi yang ono Gitu Itu haknya Allah Tapi kalau hikmahnya Apa Mungkin berseberangan Dengan kodratnya Manusia Tipikal manusia Yang memang suka Berselisih Jangan kira Ana sama Pak Latif Itu gak pernah Berselisih Tanya Biasa Berselisih Biasa Ya cuma Alhamdulillahnya Gitu Ya kalau gak Berselisih Ya wis gitu Semoga tetap Dibingkai seperti ini Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diskusi Diskusi Sampai mata merah Mata merah Tapi setelah selesai Keputusan mayoritas Mana Udah selesai Selesai Wih segitu Padahal Satu yayasan Gitu Iya Ya biasa Pemilihan ketua DKM Kok gak akur Ya kalau akur Semua mah Bukan manusia Malaikat Nanti namanya Iya kan Itu DKM Kalau di Aswada Pemimpinnya Udah Pak Ngedimin aja Apapun yang dibutuskan Pak Ngedimin Sendiko Dalam Samiknawa Atau Nah Gak ada yang ngecek Iya kan Coba kalau ada yang kontra Wih gak apa-apa Saya gak setuju Pak Ngedimin Jadi Ketua DKM Tapi saya akan mengawal Program-programnya Kan jadi balance Berimbang kan Jadi Pak Ngedimin gak sama Nah jadi ketua DKM Karena mengapa Ada pihak oposisi loh Yang siap ngeritik Kalau kebijakannya Tidak pro Dengan jam ADKM Betul atau enggak Tiba-tiba Pak Ngedimin bilang Kalau ke Apa Kemajid al Apa namanya Aswada gitu Harus apa Bayar Untuk sandal Gitu kan Untuk keamanan sandal Bayar berapa Seratus rupiah Oke Berarti Sepekan Lima ratus lah Atau serai puis Enggak kan gitu Tiba-tiba Dinaikin Jadi dua ribu Oposisi ya kan Berontak Kok bisa Suma sandal aja Dua ribu Nah kan gitu Jadi ada Pihak yang ngawasi Itu penting Jadi kalau Semuanya pro Ya repot Rasulullah Menyadari hal ini Menyadari Ada orang-orang Munafik Yang tidak suka Dengan Nabi Di depan Nabi Kayak Samina Di belakang Di belakang Ngomong Gunjik Ngomong Jorok Ngomong kotor Jelek-jelein Nabi Di belakang Itu Rasulullah Tahu Para sahabat yang setia Mengatakan Ya Rasulullah Biarkan saya bunuh Orang-orang Kata Nabi Jangan Jangan sampai Sejarah Mencatat Muhammad Membunuh Sahabat Sendiri Kalau bahasa kita Demi kekuasaannya Kan gitu Enggak pernah Rasulullah S.A.W. Membunuh Sahabatnya Sendiri Karena tahu Sejarah Akan Mencatat Beda kan Dengan Raja-Raja Yang lain Nabi Bagaimana Membunuh Temen-temennya Sendiri Karena Dianggap Pergian Semacam-macam Dengan segala Pembenarannya Rasulullah Enggak 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 Mau Rasulullah Dicatat Membunuh Temennya Sendiri Gitu ya Jadi biasa Lumrah Lumrah Di pemilihan Ketua DKM Pemilihan Apa lagi RT RW Kubu-kubuan Tahu Kubu-kubuan ya Kubu sini Kubu sana Sama-sama Warnanya Sama-sama Iju Sama-sama Biru Sama-sama O-ring Kenapa Kok ribut Bukan Bukan ribut Yang namanya Orang kan Berhak dukung Ini Dukung Gitu kan Kadang satu keluarga Ada yang lebih Pro ke bapak Ada yang pro ke emak Iya Apalagi Sekuk Masyarakat Jadi Itu Kelumrahan Yang terjadi Untuk manusia Itu Akhirnya Alhamdulillah 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 Terima kasih.